Intro Untuk mengetahui informasi Haji Provinsi Jambi tahun 2019 berikut liputan Haji Provinsi Jambi yang telah dikemas redaksi JekTV sebagai official broadcaster informasi Haji bersama Kementerian Agama Provinsi Jambi Intro Segda Provinsi Jambi MD Anto Kamis 25 Juli Dinihari melepas ratusan calon jemaah haji kloter pertama asal Provinsi Jambi menuju Tanah Suci MD Anto berharap ratusan CJH tiba di Tanah Suci dengan selamat Dengan diserahkannya bendera kepada ketua kloter 21 BTH sebagai pimpinan rombongan Kamis 25 Juli Dinihari 444 calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter 21 asal kota Jambi diberangkatkan menuju Tanah Suci Ratusan CJH ini terdiri dari 186 jemaah laki-laki dan 258 jemaah perempuan asal kota Jambi Ratusan CJH kloter 21 BTH diberangkatkan menuju Bandara Sultan Taha menggunakan bus dilanjutkan dengan penerbangan menuju Bandara Hang Nadim Batam sebelum menempuh perjalanan sekitar 9 jam menuju Jeddah Sekda Provinsi Jambi MD Anto mengatakan 450 orang yang diberangkatkan menuju Tanah Suci terdiri dari 444 calon jemaah haji dan 6 orang petugas kloter secara resmi dilepas untuk menjalankan ibadah haji dengan harapan ibadah haji para CJH berjalan lancar dan tidak terdapat kendala hingga pulang ke Provinsi Jambi Alhamdulillah jumlah jemaah lengkap yang dilaporkan Pak Kandil Lagama jumlahnya terdapat 450 orang dan yang berangkat pun menuju Embarkasi Batam juga 450 orang dan kita berharap memang jemaah yang berangkat mulai dari malam ini sampai dengan 8 malam berikutnya ini tidak ada kendala yang berarti mudah-mudahan seluruh jemaah haji yang berasal dari Purinsi Jambi yang jumlahnya 3.312 orang ini mudah-mudahan semuanya bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci dengan penuh bangga dan harapan wali kota Jambi melepas langsung calon haji kloter 21 asal kota Jambi fasa mengajak seluruh masyarakat agar seluruh calon jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar Kamis pagi wali kota Jambi menghadiri pelepasan keberangkatan calon jemaah haji kota Jambi yang tergabung dalam kloter 21 turut hadir segda provinsi Jambi kepala kantor wilayah kementerian agama Jambi kanwil kemenhukham serta beberapa instansi terkait dalam sambutannya wali kota Jambi Sarifasa mengucapkan selamat jalan kepada 444 calon jemaah haji serta 6 orang petugas rombongan kloter 21 Fasa berpesan agar calon jemaah haji fokus dan penuh keikhlasan selama menjalankan proses ibadah haji serta terus menjaga kekompakan antar sesama khususnya warga provinsi Jambi Maka kami berpesan kepada Bapak Ibu sebuah yang pertama seperti pesan kami jalani semua dengan keikhlasan jalani semua dengan kesabaran dan juga jaga kekompakan sesama umat muslim warga kota Jambi warga provinsi Jambi Wali kota Jambi Sarifasa juga berpesan agar calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan selama proses ibadah Fasa juga mengeluarkan instruksi kepada pengurus masjid di kota Jambi untuk turut mendoakan proses jalannya ibadah haji agar berjalan lancar hingga pulang ke provinsi Jambi Fasa berdoa agar seluruh calon jemaah haji bisa menjadi haji yang mabrur Semoga kami doakan jemaah haji yang berasal dari kota khususnya dalam kondisi sehat dan juga kusuk beribadah kembali ke tanah air dalam kondisi sehat juga Asar Patahangi, JAK TV melaporkan Pemirsa, berikut kami hadirkan laporan dari Melani Kadar mengenai keberangkatan para calon jemaah haji ke lotar 21 BTH pada kamis 25 Juli dini hari langsung dari Bandara Sultan Taha Jambi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Melani Kadar mengapalkan langsung dari Afron Bandara Sultan Taha Jambi dimana pada pukul 3 saat ini kita melihat bahwa sejumlah bus tepatnya 12 unit bus Damri pengangkut jemaah haji asal Provinsi Jambi dengan klotar 21 ini telah tiba di bandara sekira 15 menit yang lalu saat ini tepat pada pukul 3 sejumlah bus telah mengantri untuk para jemaahnya bisa memasuki pesawat terbang yang menggunakan Garuda Indonesia dan Pemirsa kami informasikan juga bahwa untuk penerbangan para calon jemaah haji asal Provinsi Jambi klotar 21 ini berjumlah 3 pesawat dengan rentang waktu penerbangan per pesawat yakni 15 menit kami informasikan bahwa keberangkatan ke Batam menuju Bandara Hang Nadiem Batam ini dimulai pada pukul setengah 4 subuh dan Pemirsa kami informasikan pula kepada Anda untuk satu pesawat terbangnya itu bisa mengangkut sekira 164 jemaah demikian informasi yang dapat kami informasikan mengenai transportasi para calon jemaah haji asal Provinsi Jambi klotar 21 Jelang keberangkatan calon jemaah haji klotar 21 BTH masih ditemui sejumlah keluarga dan kerabat menunggu untuk melihat sang jemaah dari balik pagar asram haji meski tidak dibenarkan para keluarga setia menunggu CJH jelang keberangkatan ke Bandara Sultan Taha musim haji tahun 2019 merupakan kali kedua kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mendisiplinkan keberangkatan para calon jemaah haji pada keluarga dan kerabat seyokiannya tidak menunggu para calon jemaah haji ketika telah diseterilkan berada di asram haji emerkasi antar Provinsi Jambi namun berbeda pada pemandangan jelang keberangkatan CJH klotar 21 BTH pada pukul 8 malam terpantau sejumlah masyarakat ramai berada di balik pagar asram haji untuk menunggu dan menyambangi pihak keluarga yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci dikatakan salah satu keluarga CJH Ratna Wati dirinya menunggu di depan asram haji untuk melihat pelepasan orang tua sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci kemarin sih memang sebenarnya kemarin sudah pelepasan hari ini kami keluarga besar itu mengantarnya hari ini kami datang juga ke sini karena ibadah haji ini memang adalah momen yang dimana ya karena mengantar orang tua selama satu hari dia meninggalkan kami jadi kami mengantarnya semua keluarga nih keponaan, cucu dan lain sebagainya saya ingin melepaskan orang tua sekalian memberikan doa perjalanan orang tua kami di sana nanti diberi pelancaran diberi kesehatan kembali lagi ke Tanah Air dan ditampah ke orang apapun dan menjadi haja dan haji mabung rencananya kami nungguin sampai nanti orang tua kami keluar dari asrama kami gak apa-apa nunggu di luar berdasarkan pantauan pada hari pertama keberangkatan yakni 25 Juli jumlah keluarga CJH yang menunggu di balik pagar asrama haji jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya dikatakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Muhammad keberhasilan pendisiplinan guna kenyamanan CJH merupakan dampak langkah yang dilakukan pada tahun 2018 Sebenarnya dampak dari tahun ini Sebenarnya jemaah itu para pengantar itu udah tahu bahwa untuk masuk asrama itu SOP-nya sudah seputar tahun sebelumnya Jadi tahun ini sebenarnya hanya menganjurkan tahun yang akan tahun sekarang tahun sekarang memang kita tingkatkan kita tingkatkan kembangannya memang kita berharap pengunjung juga seperti kita sampaikan ketika menasih-menasih tidak mengantar jemaah saat sama kenapa? ini sangat mengganggu konsentrasi waktu-waktu sehat jemaah memang kita juga menyediakan tempat yang kalau penelitian kalau pikirannya kita pisahkan dengan para tamu jadi saya kira mudah-mudahan kondisi yang seperti sekarang keamanan ini pelancaran-pelancaran berjaga terus tidak hanya tahun ini mudah-mudahan sampai juga di tahun ini juga sampai waktu terakhir saya juga menghimbang gunung serakat tidak lagi masuk keamanan karena itu mengganggu kenyamanan pelancaran dan waktu itu saja Tim Liputan Cik TV melaporkan pada ketetapan awal jelang keberangkatan sebanyak 450 cjh kloter 21 asal kota Jambi akan diberangkat dan menuju Tanah Suci namun saat menaiki tangga pesawat ditemukan seorang jemaah laki-laki enggan berangkat informasi yang diterima dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi jemaah atas nama Ishak Yahya Akin Samah ditunda keberangkatan hingga penerbangan kloter 28 didiagnosa jemaah tersebut mengalami dimensia ringan Terima kasih telah menonton! Jelang menaiki armada penerbangan menuju bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 03.00 dini hari tepatnya pada armada kedua Garuda Indonesia seorang calon jemaah haji enggan menaiki anak tangga mengikuti penerbangan hingga menuju Tanah Suci Penolakan keberangkatan tersebut terjadi meski tim PPIH Provinsi Jambi terkhusus Dinas Perhubungan melalui Ismet Wijaya selaku Kepala Bidang Angkutan Udara telah sigap mengajak agar sang jemaah naik ke pesawat Enggan menaiki pesawat akhirnya jemaah atas nama Ishak Yahya Akin sama tersebut urung diberangkatkan menuju bandara Hang Nadiem Batam dan dikembalikan ke Asrama Haji untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim posko kantor kesehatan pelabuhan kelas 3 Jambi diketahui calon jemaah haji yang urung berangkat tersebut bergabung bersama kluter 21 BTH asal kota Jambi yang menempu jadwal keberangkatan pada kamis pukul 03.30 dini hari Ishak Yahya Hakim sama diketahui merupakan lansia berusia 77 tahun beralamat di RT 26 Kurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi berdasarkan data awal hasil tes kesehatan dari Kecamatan CJH Ishak Yahya Hakim sama diterapkan sebagai calon jemaah yang layak terbang dan memenuhi syarat secara jasmani dan rohani pada pemeriksaan yang dilakukan di salah satu rumah sakit melalui pengecekan spesialis diketahui Ishak Yahya Hakim sama didiagnosa mengalami dimensia ringan hingga kini jemaah tersebut diberikan perawatan oleh tim medias 444 ya jadi kan 450 kan lepas 50 kurang satu kurang satu jadi satu rupanya setelah berangkat ke bandara ada satu jemaah haji yang tidak jadi berangkat jadi rupanya ada itu dimensia walaupun waktu sebelumnya memang secara layak terbang itu sudah layak terbang ya rupanya pas memang naik pesat terkampung gitu kan nah akhirnya yang satu itu pikun jadi itu dibawa lagi ke sini ada di polik kita mengenai hal tersebut kepala kad wil kementerian agama Provinsi Jambi Muhammad menanggapi calon jemaah yang gagal serentak berangkat dengan kloter 21 BTH merupakan lansia dan berangkat seorang sendiri untuk sementara jemaah tersebut dilakukan penundaan keberangkatan dengan kloter lain Muhammad menuturkan tidak menjadi masalah mengenai keberangkatan jemaah karena ibadah haji saat ini telah dilakukan dengan sistem zonasi saat ini pihak kemenak berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk mendapatkan solusi seperti ini tidak perlu kita risau karena ini jemaahnya jemaahnya jemaah lansia kalau jemaah lansia kita harap apalagi mereka memang berangkatnya sendirian nah sebetulnya tidak ada persoalan yang kita anggap mengkhawatirkan tapi kami tadi juga berbicara mengkhawatirannya kita mengorong beliau untuk berangkat tapi sekarang kita sedang konservasi kira-kira bagaimana caranya ketika maklumlah orang tua orang tua ini kadang-kadang sudah makan bilang belum itu persoalan di situ saja kalau servisi belum buat layak cuma di situ nah kami akan cari solusi bagaimana nanti dalam perjalanan yang kemarin bapak ini yang kemarin 21 bisa berangkat kita bisa bicara akan menguatkan bagaimana caranya setelah dilakukan pemberangkatan menggunakan tiga armada pesawat terbang garuda Indonesia dari bandara Sultan Tahajambi calon jemaah haji kelotop 21 BTH tiba di bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 4 lewat 20 waktu Indonesia bagian barat setelah dilakukan pelepasan oleh pemerintah provinsi Jambi pada pukul 00.30 dini hari para calon jemaah haji kemudian diberangkatkan menggunakan bus menuju bandara Sultan Tahajam setelah tiba di bandara pada pukul 3 dini hari 30 menit selanjutnya para cjh diberangkatkan menuju bandara Hang Nadiem Batam keseluruhan jemaah diberangkatkan menggunakan tiga armada pesawat terbang dengan rentang waktu keberangkatan per unit pesawat yakni 15 menit 444 calon jemaah haji ditambah enam petugas kloter tiba di bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 4.20 waktu Indonesia bagian barat meski tanpa kelelahan dilaporkan oleh tim kesehatan haji Indonesia dokter yogi seluruh jemaah bersemangat mengikuti prosesi keberangkatan menuju Tanah Suci sembari menunggu keberangkatan menuju jeda para calon jemaah haji kloter 21 BTH melakukan ibadah sholat subuh hingga merelaksasikan tubuh aktivitas peregangan tubuh para cjh di bandara Hang Nadiem Batam dipimpin oleh tim kesehatan haji Indonesia Herumanisa dokter yogi melaporkan untuk jack tv saraman ra'ai yang berlokasi di shishah mekah merupakan hotel dengan fasilitas terbaik sebagai penginapan para calon jemaah haji kloter 21 BTH ingin tahu seperti apa penginapan para cjh kloter asal provinsi Jambi berikut informasinya hotel sekelas bintang 3 dengan fasilitas terbaik yakni syaraman ra'a merupakan hotel dengan fasilitas terbaik sebagai penginapan para calon jemaah haji kloter 21 BTH saraman ra'a berlokasi di shishah mekah memiliki berbagai spot nyaman bagi para jemaah pada lobby hotel para jemaah dapat duduk santai sembari berbincang hingga dapat digunakan untuk menerima tamu selain itu di hotel ini juga disiapkan lantai mizan sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan selain itu saraman ra'a menyediakan restoran dan musola yang sangat memadai guna kenyamanan jemaah saat beribadah saraman ra'a berlokasi sekira 4 km dari masjid al-haram namun lokasi hotel ini sangat dekat dengan lokasi melontar jamrah yakni dengan jarak sekira 1 km guna kenyamanan jemaah melakukan ibadah di masjid al-haram PPIH menyiapkan bus salawat yang beroperasi 24 jam dengan nomor bus rute 7 diketahui cuaca tanah suci saat ini berada di kisaran 44 derajat celcius pada pagi hari dan meningkat 48 hingga 50 derajat celcius pada siang hari untuk itu para jemaah dihimbau mengurangi aktivitas di luar hotel guna menyiapkan diri menjelang pelaksanaan ibadah ukup di Arabah namun bagi jemaah yang hendak beraktivitas di luar hotel diharapkan menggunakan alat pelindung diri seperti masker kopi kacamata hingga lain Muhammad Balfadhan melaporkan untuk KTV pada keberangkatan calon jemaah haji kelotor 21 BTH terdapat 181 orang dan sebanyak 40,2% termasuk jemaah dalam risiko tinggi meski demikian kantor kesehatan pelabuhan kelas 3 Jambi menyatakan seluruh CJH layak terbang pada keberangkatan perdana calon jemaah haji asal provinsi Jambi yang tergabung dalam kelotor 21 BTH sebanyak 450 CJH diberangkatkan ratusan orang tersebut teririr dari 444 CJH dan 6 petugas kelotor meski pada saat hendak terbang seorang jemaah dinyatakan ditunda keberangkatan berdasarkan informasi dari kesehatan pelabuhan kelas 3 Jambi sanitasi asrama pesawat hingga catering dinyatakan telah memenuhi syarat dari total 449 CJH yang berangkat terdapat 180 orang jemaah dalam risiko tinggi atau sebanyak 40,2% terdiri dari 88 jemaah laki-laki dan 93 jemaah perempuan ditemui penyakit yang didirita para CJH didominasi dengan darah tinggi jantung dan keluhan nyeri pada lambung memang KKP mempunyai tugas untuk memastikan para jemaah kita yang akan berangkat yang sudah isto'ah jadi memang isto'ah sudah isto'ah mereka itu kan para jemaah haji karena memang kesehatan yang menentukan jadi para jemaah tamu Allah tersebut ketika di aslam haji kita memastikan kesehatannya sehingga bagaimana caranya agar para jemaah tersebut tetap sehat nah dari sekian jam haji yang tadi 414 itu memang ada 181 orang yang risiko tinggi dari berbagai penyakit jadi memang walaupun risiko tinggi risiko tinggi tapi mereka layak untuk isto'ah untuk terdapat nah tadi yang untuk di kota yang sekarang ini ada satu orang yang memang sempat dirujuk ke rumah sakit karena memang disinyalir tidak layak terbang tapi setelah tadi disana dapat penanganan di rumah sakit dan diperiksa kembali Alhamdulillah dia memang layak untuk terbang walaupun dari sekian jamah itu ada juga yang berobat di kami itu hanya bagaimana kealahan dan sebagainya yang berobat di klinik tim liputan Cik TV melaporkan pemirsa berikut kami sampaikan laporan dari saudara Muhammad Bafadal yang berada di Mekah atas persiapan kedatangan calon jemaah Haji Kloter 21 BTH Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Para penirsa yang berbahagia dari Kota Sisi Mekah Mekah Roma kami melaporkan untuk Anda pada saat ini kami sedang bersama Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama RI Ibu Sri Laham Lubis Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Ibu Sri mungkin bisa dijelaskan bagaimana persiapan penerimaan penerimaan jemaah Haji di Mekah di sektor 1 jadi Alhamdulillah kami sudah meninjau ke hotel yang diperkati oleh salah satu hotel dari Batang dari Hiau itu respon daripada jemaah atas layanan yang diperlukan baik itu layanan hotelnya fasilitas yang disediakan di hotel lalu 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 juga bagaimana dengan layanan kantrinya dan layanan transportasinya pada umumnya mereka puas ya dengan layanan yang kita berikan hanya tadi ada beberapa masukan kaitan sama maka menu makanan tadi ada yang keaksinan minta digurangi garamnya ada yang merasa kurangi pedes karena memang selera makan jemaah itu kan beda-beda tapi kami menyediakan di dalam paket makanan keungkapan makanan dan ini manis itu disediakan saus sambal dan juga kecap maksudnya kalau memang jemaah itu suka dengan makan dengan pedas mereka bisa menambahkan dengan saus sambal suka manis ada kecapnya terus juga tadi kami dapat masukkan dari jemaah karena sekarang ini jumlah jemaah sudah mulai meningkat di Mekah yang dari Deda gelombang kedua kedatangannya juga dari Latina sehingga mulai dirasakan kepadatan di terminal Shid Amir juga mereka antrian bisnya di situ mereka juga tidak bisa semuanya duduk seperti di awal kedatangan jemaah juga jemaahnya memang sedikit nah karena kita menetapkan penggunaan bis itu sesuai dengan rasio tidak bisa terlalu banyak juga jumlah jemaah disini dikulakan tetapi sesuai dengan rasio nanti memang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi oleh katanya memang kami membawa mengitau tolong disampaikan kepada jemaah agar mengatur waktu keberangkatan jemaah ke harum dan juga mengatur kekurangan jemaah dari harum ke hotel sehingga nanti jemaah tidak perlu lagi berdesak-desakan jadi tenang saja bahwa layanan kita ini 24 jam tidak perlu khawatir ketinggalan atau takut tidak dapat bis nah itu yang kami perlu sampaikan dan juga alhamdulillah kami melihat hotel yang ditemati oleh jemaah ini hotel royal ini luasnya juga cukup luas kamarnya tadi saya melihat sendiri dan fasilitas yang dikamah mandi juga lengkap air minum juga berlimpah saya rasa ini cukup bersempati untuk ditempat di jemaah termasuk juga tadi ada terima kasih dari jemaah kepada para petugas yang luar biasa memberikan rasa aman dan pelindungan kepada jemaah di setiap hotel dan ketika mereka di harum mereka melihat gas mereka merasa aman termasuk tadi juga disampaikan dengan kebijakan penempatan jemaah ini sesuai dengan embargasi berzona itu sesuai dengan embargasinya mereka merasa seperti ditampungnya sendiri mungkin ada pesan-pesan bentuk jemaah yang mungkin belum tiba ke kota kau yang dapat disampaikan dari para jemaah yang belum datang ke Arab Saudi ke kota suku ini harap dipersiapkan nanti pada saat keberangkatan sudah harus menggunakan kai ikhrong karena tidak ada waktu untuk jemaah mengganti pakaian di bandara yang kedua jangan khawatir minum minum yang banyak supaya mencegah terjadinya dehidrasi yang ketiga sabar karena memang situasi di Mekah ini sudah cukup padat jadi memang bis-bis kita ini yang mengaturkan jemaah ke harum nah itu mulai terlihat padat dan aturlah waktu keberangkatan ke harum begitu juga ketika kembali ke hotel itu diatur waktunya sehingga jemaah tidak kelelahan yang berikutnya juga ketika ada apapun masalah yang dihadapi segera laporkan supaya kita bisa menindaklanjuti dengan cepat terima kasih terima kasih semoga pelayanan haji tahun ini semakin baik amin ya Rabbi para pemirsa yang berbahagia berikanlah wawancara kami bersama Ibu Seri Nurus Direktur Payam Haji luar lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kamis pagi 25 Juli Keloter 22 BTH calon jemaah haji asal Provinsi Jambi tiba di Asaram Haji Kota Jambi dari 450 calon jemaah haji yang terdaftar 448 jemaah yang diberangkatkan karena 2 CJ meninggal dunia sebelum menetapkan jadwal keberangkatan di hari kedua jadwal keberangkatan calon jemaah haji asal Provinsi Jambi tepatnya rombongan Keloter 22 BTH pada Kamis pukul 8 pagi tiba di Asrama Haji Kota Jambi kedatangan calon jemaah haji disambut baik oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Muhammad Ketua PBHI Petugas dan Panitia sebelum diberangkatkan pada Jumat pukul 3.30 dini hari nanti para jemaah diasramakan terlebih dahulu untuk dilakukan cek kesehatan dan kesiapan pada Keloter 22 BTH terdapat 450 jemaah yang terdaftar untuk diberangkatkan ke Tanah Suci para calon jemaah haji tersebut terdiri dari 126 CJH asal Kota Jambi 156 CJH asal Tanjab Barat dan 160 CJH asal Batang Hari Selain itu pada keberangkatan Keloter 22 BTH terdapat 8 petugas Keloter yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Indonesia dan Tenaga Kesehatan Dari penetapan kuota 450 CJH Keloter 22 BTH jemaah yang resmi diberangkatkan sebanyak 448 orang karena 2 CJH meninggal dunia sebelum penetapan jadwal keberangkatan ini berasal dari Batang Hari Kota dan Tenggara Barat sebenarnya satu kota itu 450 tapi untuk koloter 22 ini cuma 447 tiga nya itu dari Batang Hari semua dua orang meninggal yang satu itu pendampian sesuai dengan aturan ketika jemaah Alansia yang berangkat meninggal secara otomatis berdampingnya juga tidak berhak diberangkatan Ita Rizky Ijek TV melaporkan Pemerintah Kebupaten Merangin secara resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji asal Kebupaten Merangin pelepasan calon jemaah haji secara resmi dilakukan di pendopor rumah dinas Bupati Merangin 660 calon jemaah haji asal Kebupaten Merangin yang tergabung dalam kloter 24 dan 25 embarkasi antara Provinsi Jambi akan berangkat pada 26 dan 27 Juli pada prosesi yang dilakukan oleh pemerintah Kebupaten Merangin secara resmi dilepaskan oleh Bupati Alharis bertempat di pendopor rumah dinas Bupati Merangin pada musim haji tahun 2019 Bupati Merangin Alharis bersama ketua tim penggerak PKK Kebupaten Merangin turut diberikan kesempatan turut serta menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Dalam kesempatan ini Bupati Merangin Alharis berharap para calon jemaah haji asal Kebupaten Merangin dapat menjalankan ibadah haji dengan husu dan menjadi haji yang mabrur Jadi tentu harapan kami adalah seluruh jemaah kita ini dalam keadaan sehat dan siap untuk berangkat dengan semua dokumen yang sudah semua lengkap tentunya harapan kami Yang kedua dari mulai berangkat kita berharap tidak ada masalah yang berarti bis yang bawa kejabatnya sudah siap dan terbang menuju barang juga sudah aman dan siap saat ini Pada penetapan kuota sebelumnya calon jemaah haji asal merangin berjumlah 664 orang namun pada jelang keberangkatan hanya ada 660 cjh yang akan menunaikan ibadah di tanah suci Diketahui dua orang meninggal dunia dan tidak dapat digantikan sedangkan dua orang lainnya tengah dalam kondisi sakit dan menunggu proses melahirkan sehingga harus menunda keberangkatan Riko Saputra Jek TV melaporkan Di tengah hangatnya dunia perpolitikan untuk menuju BH satu jam Selain memperoleh dukungan dari masyarakat Bupati Sarolangun Cik Indra juga didoakan para calon jemaah haji untuk maju memimpin Provinsi Jambi Sebelum berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji 215 calon jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun menggelar yasinan sekaligus pembacaan doa selamat dan walimatus safar bertempat di rumah Dian Bupati Sarolangun CJH asal Kebupaten Sarolangun terdiri dari 117 jemaah perempuan dan 97 jemaah laki-laki ditambah satu orang sebagai pendamping CJH asal Kebupaten Sarolangun akan diistirahatkan di asrama haji emberkasi antara provinsi Jambi pada 31 Juli sebelum diberangkatkan ke tanah suci pada sehari berikutnya pada walimatus safar tersebut CJH asal Kebupaten Sarolangun yang tergabung dalam kloter 27 bersama CJH asal Kebupaten Tebo dan Kebupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan pembacaan yasin dan gelaran ceramah singkat dengan penutupan pembacaan doa selamat pada kesempatan ini para CJH mendoakan Bupati C. Endra untuk menjadi pemimpin yang amanah menuju Jambi 1 para jemaah mengatakan akan mendoakan C. Endra agar selalu terjaga kesehatannya Bupati Sarolangun C. Endra mengatakan para CJH diminta selalu menjaga kesehatan dengan kondisi tanah suci yang panas serta memperbanyak ibadah dalam ruangan C. Endra mengaturkan terima kasih kepada seluruh CJH atas doa yang dipanjatkan kepada dirinya C. Endra turut berterima kasih kepada CJH atas doa dan dukungan kepada dirinya menuju perhelatan pemilihan Gubernur Jambi S. Endra jadi menyampaikan mendoakan negara kita para pemimpin di Sarolangun doakan untuk bisa bekerja dengan baik diberikan pikiran-pikiran yang jernih dalam rangka membangun di Sarolangun ini saya terima kasih setelah melakukan rangkaian inti Wali Matus Safar ratusan calon Jemaah Haji melanjutkan acara ramah tamah dengan makan bersama di rumah Dinas Bupati Sarolangun Selamat Riyadi JAK TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati